Tegak Kepolisian Resort Kota Bandung menetapkan Ayah Tiri Aulia sebagai tersangka pembunuhan. Pelaku Tegak menghabisi nyawa Aulia lantaran kesal dan di bawah pengaruh minuman keras. Aulia ditemukan tewas dalam toren atau tandon penampungan air beberapa waktu lalu. HD alias AN Ayah Tiri dari Aulia ditetapkan petugas Kepolisian Resort Kota Bandung sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap bocah berusia 5 tahun di daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Penetapan status tersangka kepada Ayah Tiri Aulia ini dilakukan setelah pelaku dimintai keterangan sebagai saksi. Tersangka Tegak membunuh korban berusia 5 tahun tersebut karena sang ayah merasa kesal lantaran telah dimarahi oleh Aulia setelah pulang lalut malam. Karena di bawah pengaruh minuman keras, pelaku Tegak memasukkan Aulia ke tandon air yang berada di lantai 3 rumah kontrakan yang ditempati pelaku. Kapolresa Bandung Kombespo Hendra Kurniawan menyatakan penangkapan tersangka HD lantaran dipicu kecurigaan petugas kepolisian karena bocah berusia 5 tahun tersebut tidak dapat masuk ke dalam tandon sendiri. Petugas juga saat ini masih melakukan penyelidikan terkait eksploitasi anak karena mendapatkan informasi korban dipaksa untuk mengamen. Hasil otopsi menunjukkan adanya penyebab kematian berupa air. Artinya anak ini tenggelam di dalam tornya. Tenggelam? Tenggelam. Meninggal karena... Meninggal karena tenggelam. Karena dalam paru-paru ditemukan air. Artinya ada kemungkinan unsur kesengajaan. Setelah didalami beberapa saksi kemudian dicocokkan dengan bukti-bukti di lapangan. Dan ada juga pengakuan daripada pelaku. Ternyata anak kecil ini perban daripada... Perban pembunuhan daripada ayah tirinya sendiri. Diberitakan sebelumnya, Uliah Bocah berusia 5 tahun ditemukan tewas di dalam tandon air di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Rencananya pihak kepolisian akan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan Bocah berusia 5 tahun tersebut pada esok hari. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV